Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada pekan lalu kita sudah mempelajari 4 hikmah ibadah sholat Yang pertama yaitu sholat dapat mencegah dari berbuat kejahatan Yang kedua sholat dapat membersihkan dosa Yang ketiga sholat dapat menolong dari musibah Yang keempat sholat menanamkan sikap syukur Nah hikmah ibadah sholat selanjutnya Yuk langsung saja kita simak video berikut ini Baik teman-teman pada hari ini Kita masih melanjutkan materi di pekan lalu Yaitu bab 11 tentang hikmah ibadah sholat Pada pekan lalu kita sudah mempelajari hikmah sholat dari poin 1 sampai dengan poin yang keempat Nah hari ini kita akan belajar poin berikutnya yaitu Poin yang kelima Sholat menjadi sumber petunjuk Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Sholat itu adalah sumber cahaya Cahaya itu adalah nur ya teman-teman Barang siapa yang menjaganya Ia akan mendapat cahaya pada hari kiamat Barang siapa yang tidak menjaganya Maka tidak ada cahaya dan petunjuk baginya Teman-teman bayangkan jika kamu sedang berjalan di kegelapan malam Bisakah kamu menemukan jalan? Pasti sulit sekali kan? Nah sama seperti dengan hidup kita di dunia Kadang kita merasa jenuh dan bingung Tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan Nah itu menandakan bahwa hati dan pikiran kita sedang gelap Nah teman-teman agar kita tidak jenuh dan bingung Maka laksanakanlah sholat dengan khusyuk Allah pasti akan memberikan cahaya kepada kita Sehingga hati dan pikiran kita menjadi terang Orang yang tidak melaksanakan sholat Sama halnya seperti berjalan tanpa ada rambu lalu lintas Pasti kebingungan untuk memilih arah yang dituju Sholat merupakan petunjuk Seperti rambu lalu lintas Yang akan mengarahkan kita menuju jalan yang benar Dan petunjuk itu berasal dari Allah SWT Selanjutnya yaitu Yang keenam Sholat menjaga kesehatan tubuh Sholat terdiri dari bacaan dan gerakan Teman-teman masih ingat kan Bacaan dan gerakan sholat Nah bacaannya itu dapat menentramkan rohani kita Nah gerakannya juga dapat menyehatkan jasmani kita Jika kita melaksanakan sholat Maka rohani dan jasmani kita akan menjadi sehat Nah teman-teman perlu kita ketahui Bahwa dari segi kesehatan Sholat disebut sebagai gudang obat dari beragam penyakit Jadi melaksanakan sholat dengan benar Dapat mengatasi beragam gangguan kesehatan yang ada pada diri kita Lalu bagaimana agar sholat dapat menyehatkan kita Ketika melaksanakan sholat Bacaan dan gerakan yang kita lakukan harus benar Lakukanlah sholat dengan khusyuk dan jangan tergesa-gesa Selalu ingat Allah ketika sedang sholat Penyakit dapat disebabkan karena rohani kita tidak tenang Jika kamu gelisah pasti badanmu tidak akan enak bukan? Jika banyak pikiran maka kamu akan pusing Itu pertanda bahwa rohani yang tidak tentram Menyebabkan jasmani seseorang menjadi sakit Sholat juga dapat menentramkan hati dan rohani kita Jika rohani kita tentram Maka jasmani kita akan menjadi sehat Oleh sebab itu Jika ingin jasmaninya sehat dan rohaninya pun sehat Kita harus rajin melaksanakan sholat Selanjutnya B Sholat dengan khusyuk Pernahkah kamu sholat berjamaah Di masjid atau di sekolah Pasti pernah dong Lalu bagaimana tata cara sholat berjamaah yang baik Ketika melaksanakan sholat Semua harus tenang Gerakan imam maupun makmum pasti sama Tidak ada yang bicara atau berbisik-bisik Semua menghadap ke arah yang sama Keutamaan sholat fardu lebih besar daripada ibadah lainnya Kenikmatan ibadah sholat akan diperoleh jika kita melaksanakannya dengan ikhlas Berpakaian bersih Hati tidak lalai dan khusyuk Sholat yang baik dan benar harus dilaksanakan dengan khusyuk Khusyuk berarti tenang dan penuh konsentrasi Ketika sedang melaksanakan sholat Dilarang berbicara Jika sengaja berbicara Maka batallah sholatnya Saat sholat Saat sholat juga tidak boleh mengantuk atau tidur Karena akan menghilangkan kehusyuan Bacaan dan gerakan dalam melaksanakan sholat Harus benar Semuanya dilakukan dengan tenang dan tidak boleh tergesa-gesa Nah teman-teman jangan lupa Berlatihlah melaksanakan sholat dengan baik dan benar Rajinlah sholat secara berjamaah Baik di masjid, di sekolah maupun di rumah bersama keluarga Dan lakukanlah sholat dengan khusyuk Oke teman-teman Selanjutnya yaitu teman-teman ada tugas Yaitu kerjakan di buku paket Halaman 135 sampai dengan 136 Bagian A dan B Nanti tugasnya difoto Dan dikirim ke guru agamanya masing-masing Baik, cukup sekian dari Miss Fitri Semoga setelah mempelajari hikmah ibadah sholat Teman-teman, sholatnya semakin rajin ya Dan juga semakin khusyuk Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh